Hai kawan main, selamat datang di channel bunda Di video kali ini karena banyak yang bertanya Bunda kenapa ya channel saya sulit sekali ditemukan di beranda youtube Ketika diketikan namanya malah urutannya sangat jauh sekali di beranda youtube Nah teman-teman ini mungkin saja disebabkan karena kalian belum mengisi kata kunci channel kalian Nah kalau kata kunci channel ini diisi satu kali saja dan tidak diganti-ganti Supaya ketika ada penonton atau teman-teman kita yang mencari channel kita Atau tema yang channel kita tawarkan itu mudah ditemukan Tetapi kalau misalnya kata kunci video itu diganti dan disesuaikan dengan isi video kita gitu ya Jadi agak berbeda Buat kalian mungkin sudah sering mengisi tag atau kata kunci di video kalian Tapi sudahkah kalian mengisi kata kunci channel kalian? Nah jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung di channel ini Subscribe dulu di channel bunda dan menyalakan tanda notifikasinya Supaya kita bisa lebih sering lagi sharing-sharing yang bermanfaat selalu Disimak Seperti para youtuber pemula yang sudah paham kata kunci itu adalah bagian dari SEO YouTube yang penting juga ya Supaya video kita tetap direkomendasikan oleh YouTube di berandanya Nah teman-teman ternyata channel kita juga perlu sekali mengisi kata kunci ini Jadi gimana bun cara mengisinya? Nah disini kalian langsung aja masuk ke YouTube desktop kalian ya Supaya tampilan handphone kalian itu sama seperti pada komputer Kalian scroll aja ke bawah cari gambar gerigi Nah setelan itu ya di klik kemudian kalian masuk ke channel Nah disitu ada kata kunci untuk channel kalian Jadi kalian disini seperti misalnya ya contohnya channel bunda Bunda akan masukkan main suka-suka Kemudian karena disini bunda tentang tutorial YouTube Maka kata kunci channel bunda akan bunda masukkan seputar tutorial YouTube Jadi kalau misalnya channel kalian itu tentang masak misalnya dapur Diana gitu ya Ditulis disitu dapur Diana koma spasi Kemudian cara memasak yang enak Masak-masak gitu ya misalnya Atau misalnya kalau konten mancing channelnya misalnya Angler Mania gitu ya Ditulis nama channelnya Kemudian tentang apa mancing asik atau misalnya Cara memancing yang benar gitu ya Nah disitu nanti kalian tulis aja semua tentang channel kalian Nah ini juga penting supaya channel kalian bisa lebih berkembang lagi Kalau misalnya ini adalah kata kunci channel Berbeda halnya dengan kata kunci video yang biasa kita isi Jadi kalau kata kunci video itu kan kita masuknya pada bagian video atau pada bagian konten Diklik bagian videonya kemudian tanda pensil Nah disitu kita scroll ke bawah Tampilkan lebih banyak Nah disitu baru ada kata kunci video Nah ini berkaitan dengan isi videonya tentang apa Misalnya kalau misalnya Video masak-masak hari ini masaknya tentang nasi goreng Maka kata kuncinya itu tentang nasi goreng saja gitu ya Tetapi berbeda kalau misalnya kata kunci channel Itu temanya adalah tentang masak-masak saja secara umum gitu ya Jadi teman-teman bisa membedakan ya Pentingnya kata kunci channel dengan kata kunci video Oke semoga video bunda kali ini tetap bermanfaat selalu ya Buat teman-teman semua Jangan lupa tunggu terus video-video bunda selanjutnya Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax